Selamat sore untuk kita semua adik-adik Selamat sore kak Selamat sore juga untuk sahabat-sahabat misioner yang ada di rumah Jadi hari ini kita bertemu kembali setelah corona yang begitu lama Dan kita dipertemukan kembali dalam kegiatan sekami online istilahnya Untuk kita menjadi acuan bagi teman-teman kita yang ada di rumah Senang tidak bisa bertemu kembali? Senang Iya jadi harus senang karena kita selama ini selalu di rumah Selalu di rumah dan tidak banyak aktivitas yang kita lakukan Jadi hari ini kita boleh bertemu kembali Dan teman-teman yang di rumah jangan berkecil hati ya Karena kita tentunya berharap semuanya corona akan segera berlalu Dan kita semua bisa berkumpul kembali Oke jadi Nah sebelum kita mulai ke kegiatan kita Kita bakar semangat dulu dengan sebuah lagu Tahu lagu jumpa lagi Tahu lagu Sekami Siap Misioner So pasti Misionaris Cili Siapa takut Children helping children Why not Doa derma kurban kesaksian Yes so pasti Tahu lagu Tahu lagu Satu dua tiga Tahu lagu Tahu lagu Apa kabar Hai hai jumpa lagi Ku beri senyum manis padamu Senyum misioner Tahu lagu Apa kabar Hai hai jumpa lagi Saling bergandengan tangan Jadi sobat Yesus Lihat ke kiri Lihat ke kanan Tepuk ke kiri Tepuk ke kanan Putar ke kiri dan putar ke kanan Hore jumpa lagi Hore Oke kita silahkan dulu kembali Nah adik-adik Kakak ini mau tanya dulu Kira-kira Bagaimana kabar adik-adik semua Luar biasa Iya dong Harus Harus luar biasa Dan Kakak ini ada pertanyaan Yang Akan kakak ditanyakan Untuk adik-adik semua Dan ini cukup Membuat adik-adik mengingat Apakah adik-adik punya suatu Barang atau Benda yang adik-adik jaga Dan yang adik-adik sangat sayangi Sehingga barang itu tidak boleh hilang Nah coba sebutkan Ayo siapa mau jawab Oke Celengan Celengan Yang lain dulu HP HP ya Banyak biasnya pasti HP Lightstick Lightstick Oke Hari-hari Tidak ada barang yang kalian Oke Rosario Rosario Wow Sepatu Sepatu Supaya terlihat keren Memakai sepatu kemana-mana Hari-hari juga ganteng Terus Sepatu Benda yang dia sangat sayangi Supaya kemana-mana Keren nih Oke Nah sekarang Kakak Ani Punya Rosario Yang Kakak Ani pakai sekarang Dan Kakak Ani selalu Jaga benda itu Supaya tidak hilang Kira-kira Kakak Falda Bagaimana Barang Yang kita punya Atau benda yang sangat Kita sayangi Kita Menjaganya Dengan cara apa Coba Ayo Biar tidak hilang Biar aman Biar Hati senang Yes Disimpan di tempat yang aman Dan rapi Disimpan di tempat aman Dan rapi Selalu dibersihkan Sepatu Selalu dibersihkan Takut bau Aduh Dijauhkan dari tangan adik-adik Oh iya Dijauhkan dari tangan adik-adik Tangan-tangan berbahaya ya istilahnya Oke Lulu Dirawat Dirawat Iya betul sekali Dirawat Disimpan di tempat yang baik Terus Dijauhkan dari Anak-anak Misalnya Barang-barang Lightstick Lightstick itu Dijauhkan dari anak-anak Supaya tidak rusak Catherine belinya mahal Tentunya Sehingga dijaga baik-baik Nah Oke Jadi adik-adik Tema hari ini yang akan kita pelajari Kakak Falda tentang apa? Bagaimana kita Menjaga Menjaga Barang-barang yang Kita sayang Kita sayangi Selalu menjadi anak yang Berjaga-jaga Nah Temanya hari ini Kita menjadi anak-anak misioner Yang selalu berjaga-jaga Terhadap sesu Tapi Ada satu yang kita lupa Apa? Ayo Kita biasa lupa ini Yaitu Berdoa sebelum melakukan Kegiatan Orang biasa lupa itu Nah Mau tanya sekarang Siapa yang bersedia Mau memimpin kita dalam doa? Wuhh Sepertinya ada banyak nih Yang mau pimpin doa Oke Kakak ini minta yang perempuan dulu Supaya Lebih enerjik Oke Kakak Catherine Mimpi akan pimpin kita dalam doa Teman-teman dan kakak pembina Marilah kita menyiapkan hati yang patas Untuk berdoa Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dalam nama Roh Kudus Amin Amin Alam Bapak Sang Penilenggara Bukalah hati kami Agar kami mampu mengenal kehadiranmu Dalam diri Yesus sahabat kami Sehingga kami selalu siap menyambutnya Kami mohon pula Sertailah kami dalam perjumpaan ini Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dalam nama Roh Kudus Amin Amin Terima kasih kakak Catherine Tepuk salut untuk kakak Catherine Tepuk salut 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 Oke Terima kasih kakak Catherine Nah selanjutnya Kakak Yeni dan kakak Cindy Akan memandu kita Ke pendalaman Ke kegiatan pendalaman kitab suci Kegiatan intinya Oke Nah kakak Falda Jadi sebelum kakak Yeni dan kakak Cindy Masuk kegiatan tersebut Ada baiknya kita membaca kitab suci dulu Lalu kita bermain Permainan Nah ada yang tidak yang tahu permainan Bingo Teman-teman sekami di rumah Pasti tahu ya tentunya Nah nanti sebentar setelah kita membaca kitab suci Kakak Yeni akan menjelaskan kepada teman-teman Dan juga teman-teman sekami yang ada di rumah Siap? Siap Seru pastinya Oke Selanjutnya kita akan membaca kitab suci Semuanya bawa kitab suci kan? Oke Kakak ini minta satu orang Laki-laki dulu Di antara bertiga Di antara dua kembar Dan satu gengnya ini Oke Kakak Hari apa Heri? Heri Heri oke Kakak Heri akan membaca kitab suci Lalu kita mendengarkan dengan baik Dan juga kita membaca kitab suci Ya Baca kitab suci Dan dibuka masing-masing Oke Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus Inilah Tuhan Nasihat supaya berjaga-jaga Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab Kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah Tuhan rumah itu pulang Menjelang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya Kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapati sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Demikianlah Injil Tuhan Terutujilah Kristus Oke Tepuk terima kasih dulu untuk kakak Harry Tepuk terima kasih Ting-ting Tong-tong Ting-tong Terima kasih Yes Oke terima kasih kakak Harry Oke selanjutnya Kakak ini mau tanya dulu Injil yang tadi dibacakan itu Kira-kira dari Injil berapa Injil apa dan Babnya berapa Ayatnya berapa Supaya teman-teman Kami yang di rumah juga Tahu nanti dan Bisa membaca kitab susinya Coba siapa yang ingat Oke Verdin Verdin Dia yang belum bersuara Injil Markus Bab 13 Ayat 33 sampai 37 Tepuk tangan Oke Jadi adik-adik semua Dan adik-adik yang berada di rumah Injil yang tadi kakak Harry bacakan Itu adalah Injil Markus Bab 13 Ayat 33 sampai 37 Nah ini temanya tentang Supaya berjaga-jaga Nah seperti yang kakak ini jelaskan di awal Kita berjaga-jaga dengan benda-benda yang kita sayangi Orang yang kita sayangi tentunya Oke Nah adik-adik pasti tidak sabar nih Main permainan Bingo Nah tidak sabar kan? Iya Oke Nanti kita sekarang langsung Main ke permainannya Silahkan diambil Semua kertas dan spidolnya Oke Sebelum kita lanjut ke permainan kita Jadi diulang lagi Baca satu kali Injilnya Dan satu orang Satu ayatnya Oke Kita mulai dari kakak Kakak Lulu atau kakak Catherine? Kakak Lulu Kakak Lulu Oke Silahkan kakak Lulu Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut karangan Markus Dimuliakanlah Tuhan Nasihat supaya berjaga-jaga Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah waktunya tiba Dan halnya sama seperti Seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab Kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah Tuhan rumah itu pulang Menjerang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih semuanya Yang berikut apa nih Kakak Walda Kita main permainan apa tadi? Bingo Ada yang sudah tahu nih permainannya Sebagian besar sudah tahu Tapi sebagian besar belum ya Kakak ini akan jelaskan Untuk teman-teman yang di rumah juga Dan teman-teman yang ada di sini Jadi permainan bingo ini Itu adalah permainan Dimana kita mengambil kata-kata Dari Injil yang Kita dengar tadi Kita dengar Kita sudah baca Jadi dari Injil tersebut Kakak ini mengambil 15 kata 15 kata Dan adik-adik diminta menggambar 9 kolom ya 9 kolom di kertas Yang sudah disediakan Menggambar 9 kolom 9 kolom 9 kolom atau 9 kotak ya bisa Oke Have done Kayak batal ya gitu Oke It's okay Kakak Walda Oke Sudah 9 semuanya? Sudah Sudah 9? Hari 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 up Hari up Oke Hampir Hampir Jangan terlalu ukir juga gambarnya Biasa-biasa Sejahat yang penting Rapi Oke Sudah? Hari Loading sekali Oke Sudah berapa? 8 8 Lagi Satu lagi 9 kolom ya teman-teman 9 kolom Atau 9 kotak juga tidak apa-apa Nah terus Kakak Ani akan membacakan Oh Kakak Falda ya Karena Kakak Falda belum bersuara Kakak Falda akan membacakan 15 kata Jadi adik-adik menyaring Dari 15 kata itu Yang adik-adik tulis cuma 9 9 Nah 9 sesuai dengan kotak-kotak yang Kalian sudah gambar Jadi didengar baik-baik Kalau adik-adik tadi mendengarkan dengan baik Injilnya Pasti adik-adik bisa menulis kembali nih Kata-kata yang Kakak Falda akan bacakan sebentar Siap? Siap Harus Jangan nyontek Nah itu Jangan nyontek Jadi kerjanya sendiri-sendiri Terus Setelah itu Jadi setelah adik-adik Menulis 9 kata Yang sudah adik-adik dengar Dan Setelah itu Kakak Ani akan bacakan kembali Injilnya Injilnya akan Kakak Ani bacakan kembali Dan Yang kata-katanya Sudah komplit Sudah lengkap Sesuai dengan Injilnya Langsung teriak Bingo Paham? Paham Sampai sini paham tuh Seru tidak? Seru Seru Harus manget ya Harus manget Oke selanjutnya Kakak Ani berikan kesempatan ke Kak Falda Untuk membaca kata-katanya Disimak dengan baik-baik Cie tunggu Satu Barang siapa Berjaga-jaga Satu Barang siapa Dua Berjaga-jaga Tiga Yudas Barang siapa Sudah? Sudah Sudah Next Dua Berjaga-jaga Dua Berjaga-jaga Tiga Yudas Empat Pulang Lima Buta Enam Dipukul Tujuh Tengah Malam Delapan Mesias Sembilan Hamba-hamba Sepuluh Berpergian Sebelas Perumpamaan Dua belas Hati-hatilah Tegang Tiga belas Tariklah Bukan dorong Tariklah Tarik sis Empat belas Tidur Lima belas Menjelang Sudah 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 lengkap Oh belum lengkap Sudah Sudah semua adik-adik Sudah Harry Harry selalu yang paling belakang Lemot Hari pas Sembilan Oke pas Oke Jadi nanti Kata-kata yang kakak ini baca Injil yang kakak ini baca Diselesaikan dengan kata-kata yang adik-adik sudah tulis Kalau ada kata-katanya langsung dicek ya Langsung dicek Bisa Adik-adik yang rumah juga seperti itu Oke Dengarkan baik-baik Kakak ini bacanya pelan-pelan Nasihat Supaya Berjaga-jaga Hati-hatilah Dan berjaga-jagalah Sebab Kamu tidak tahu Bila manakah Waktunya tiba Dan halnya Sama seperti orang Yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab Kepada hamba-hambanya Masing-masing Dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu surga Supaya berjaga-jaga Karena itu Berjaga-jagalah Sebab Kamu tidak tahu Bila manakah Tuan rumah itu pulang Menjelang malam Atau Tengah malam Atau Larut malam Atau Pagi-pagi buta Supaya Kalau ia Tiba-tiba Datang Jangan Kamu Didapatinya Sedang Tidur Oke Yeay Nah selanjutnya Masih ada Masih ada Apa yang Yang ku katakan Kepadamu Ku katakan Kepada Semua orang Dan Berjaga-jagalah Masih belum Belum lengkap Oke belum lengkap Jadi siapa yang menang ini Harry Tepuk tangan dulu untuk Harry Yeay Berarti yang lain tadi kurang Fokus Apa bahasanya kakak Falda Salfok Orang-orang Zaman Anak-anak zaman sekarang Sebutnya Salfok Jadi adik-adik yang lain Yang belum bingo ini Salfok semua Tapi Sebagian besar adik-adik Sudah ini toh Sudah menulis kata-katanya Dengan benar Oke Yang salah satu Siapa yang salah satu Oke Semua salah satu Lagi satu saja Kecuali Harry Harry Oke Tepuk tangan dulu Untuk kita semua Tepuk salut 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 Oke Nah berikutnya Kakak ini ajarkan Satu tepuk dulu Supaya adik-adik yang di rumah Juga bisa ikut Dan kita juga Lebih bakar semangat sedikit Tahu tepuk kitab suci? Tahu Karena kita setelah Oke Tahu Kakak ini minta Karena kembar kan Sudah tadi toh Salah satunya Minta Kakak Ferdin Karena dia yang sudah mulai Ancang-ancang angkat tangan Oke Kakak Ferdin Pimpin kita dalam Tepuk kitab suci dulu Tepuk kitab suci Dibuka Dibaca Dipahami Diwartakan Diamalkan Tepuk kitab suci Tepuk kitab suci Dibuka Dibaca Dibalami Diwartakan Diamalkan Yes 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 Oke Tepuk tangan dulu Untuk kita suci Oke Nah Kakak ini pikir Sesi dengan Kakak Ani Dan Kakak Falda Sudah selesai Ini Nah Berikutnya Kakak pembina ini Tidak kalah-kalah kece Dari Kakak Ani Dan juga Kakak Falda Senang tidak Dan Kakak Ani Dan Kakak Falda Senang Oke Nah berikutnya Kakak ini Kasih kesempatan Untuk Kakak Yeni Dan Kakak Sindi Melanjutkan Kegiatan kita pada sore hari ini Yeay Sekami Siap Sekami Siap Misioner So pasti Misioneris Cili Siapa takut Children helping children Why not Doa Derma Kurban Kesaksian Yes So pasti Oke Kita semua tadi Sudah dengar Dari Kakak Ani Dan Kakak Falda Terima kasih Untuk Kakak Ani Dan Kakak Falda Dan sekarang Kakak Sindi Mau tanya Kira-kira Siapa yang masih ingat Sabda apa Yang Tuhan berikan Yang Tuhan Yesus Sampaikan Kepada murid-muridnya Ayo Siapa bisa Siapa Oke Kakak Lulu Yesus bersabda Kepada murid-muridnya Berhati-hatilah Dan berjaga-jagalah Oke Yesus Menyatakan Kepada murid-muridnya Bahwa Selalu berjaga-jaga Dan Berhati-hati Kalau setelah itu Kira-kira Apa yang Yesus Berikan Yang Yesus Ceritakan Kepada murid-muridnya Oke Hari Yesus menceritakan Menjawab Menjawab Ketan Yesus yang jawab Sebentar ya Oke Trin Ayo Ayo Siapa Yesus mengajarkan kita Untuk berjaga-jaga Karena kita tidak tahu Kapan Tuhan akan datang Oke Jawabannya bagus Oke Kita harus selalu berdoa Belajar Kekanya ini akan mengajak adik-adik semua Dan adik-adik di rumah Untuk sama-sama bernyanyi Hati-hati gunakan tanganmu Adik-adik semua Tahu lagunya Silahkan berdiri Hati-hati gunakan tanganmu Satu, dua, tiga Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Ala Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan menutmu Hati-hati gunakan mulutmu Ala Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan kakimu Ala Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan kakimu Oke Tepuk salut Salut, salut Salut, salut Salut Silahkan duduk Oke Kegiatan dengan kakak Cindy Dengan kakak Yeni Hanya batas sampai disini saja Karena kita sudah mendengarkan inti dari Injil ini ya Tentang berjaga-jaga Oke Minggu lalu kakak Cindy sudah minta Kepada adik-adik tentang Membuat doa Doa umat Semua bawa? Bawa Oke Karena kegiatan kita Untuk adik-adik di rumah Kegiatan kita untuk hari ini telah selesai Maka mari kita tutup kegiatan ini dengan doa Siapa yang bisa angkat doa? Tadi Siapa yang angkat doa? Kakak Catherine Sekarang? Sekarang? Siapa yang belum angkat tangan dari tadi? Oke kakak Lulu Silahkan kakak Lulu Nanti sebelum doa Setelah doa Maksud kakak Cindy Setelah tanda salib Kita bacakan doa kita Doa umat kita Satu-satu Oke? Oke Kakak-kakak dan teman-teman semua Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dalam nama Ruh Kudus Amin Amin Kami bersyukur kepadamu Bapak Karena engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk mengenal engkau dalam diri Yesus Putramu Semoga kami selalu menjadi sahabat kecil Yang selalu setia kepada Yesus Sekarang dan selama-lamanya Amin Bagi anak-anak misioner Dan para kakak-kakak pembina Ya Bapak Berkatilah anak-anak misioner Dan kakak-kakak pembina Semoga kami semua diberi kesehatan Agar kami Dapat mengikuti kegiatan dengan baik Kami mohon Kaburkanlah doa kami Ya Tuhan Bagi biarawan dan biarawati Ya Tuhan Berilah kekuatan agar mereka Senantiasa serta taat kepadamu Dalam hidup dan pelayanan mereka Memuliakan dikau Dalam Kristus yang hidup Dan berkuasa bersama dikau Marilah kita memohon Kaburkanlah doa kami Ya Tuhan Bagi generasi muda Kristen Ya Bapak Semoga kaum muda Kristen zaman sekarang Mampu membawa perubahan pada dunia Ke arah yang lebih baik Dengan cara mereka sendiri Marilah kita memohon Kaburkanlah doa kami Ya Tuhan Bagi kita semua yang berkumpul Di sekitar tempat ini Ya Bapak Semoga kami tidak pernah Terkurung Dalam kesempitan diri sendiri Dalam hal kepentingan pribadi Melainkan benar-benar bersatu dan bebas Dalam Kristus yang dapat menjadi komunitas pelayan Kami mohon Kaburkanlah doa kami Ya Tuhan Tuhan kiranya Engkau senantiasa Memberkati kami semua Menuntun kami semua Agar kami selalu Dan setiap saat Memuliakan namamu Karena Engkau lo Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dalam nama Rok Kudus Amin Amin Tuhan Yesus berkata Sampai jumpa Tuhan Yesus Sampai jumpa Rok Kudus Sampai jumpa Bunda Maria Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan teman-teman 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 Sampai jumpa minggu depan teman-teman